Jumpa lagi di Sisi Baik, tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Tanpa berbagai terobosan dari inovator hebat, tentunya keadaan di dunia saat ini akan terlihat berbeda. Berikut 10 inovator teratas yang mengubah dunia. Sir Tim Berners-Lee Tanpa dia, Anda tidak akan berselancar di internet. Tim Berners-Lee adalah ilmuwan komputer Inggris, yang pada tahun 1989 menemukan World Wide Web, sebuah sistem dokumen hypertext, yang saling terhubung dan memungkinkan kita menjelajahi internet. Pada saat itu, Berners-Lee bekerja untuk CIRN, dan menginginkan cara bagi para ilmuwan untuk melacak, dan berbagi informasi penelitian. Sehingga membuat World Wide Web segera menjadi salah satu media komunikasi terpenting sepanjang masa. dan menghubungkan orang di seluruh dunia. Berners-Lee tidak pernah berpuas diri, dia memegang posisi di MIT dan Oxford, sebagai direktur konsorsium World Wide Web, dan pendukung terkemuka netralitas internet. Galileo Galilei Dipermalukan pada masanya, tetapi dirayakan hari ini. Polimet atau seseorang yang pengetahuannya tidak terbatas hanya pada satu bidang. Berasal dari Italia, dan pemberontak intelektual, Galileo Galilei kadang-kadang disebut, Bapak Metode Ilmiah. Dia terkenal karena berargumen bahwa bumi mengorbit matahari, sebuah proposal yang menimbulkan pertentangan ilmiah dan agama yang sengit. Nikolaus Kopernikus telah mengusulkan model heliocentris pada abad ke-16, tetapi Galileo memiliki bukti kuat, karena telah membuat teleskopnya sendiri, dan mengamati bulan yang mengorbit Jupiter daripada bumi. Inkuisi si Romawi menganggap teorinya bodoh, absurd, dan sesat. Dan mengutup Galileo menjadi tahanan rumah selama sisa hidupnya. Tapi idenya tetap hidup, dan kita tahu sekarang, bahwa dia benar selama ini. Manusia telah bermimpi terbang selama ribuan tahun. Tapi Orville dan Wilbur Wright, dua bersaudara dari Amerika lah yang memungkinkan hal itu terjadi, ketika Wright membangun dan menerbangkan pesawat pertama di dunia yang sukses, pada tahun 1903. Sebelumnya penerbangan manusia dibatasi pada layang-layang, glider, balon udara panas, dan balon udara hidrogen. Wright bersaudara merevolusi penerbangan itu, khususnya dengan penemuan kontrol tiga sumbu, yang memberikan pilot kendali langsung, atas pitch, yaw, dan roll pesawat. Melalui kegigihan yang mantap, mereka mencapai penerbangan bertenaga pertama di dunia, yang memungkinkan penerbangan modern. Meskipun mereka membangun dan menguji idenya, hanya di toko sepeda. Marie Curie Marie Curie bukan hanya wanita pertama yang menerima hadiah Nobel, dia juga orang pertama yang menerima dua kali hadiah Nobel, baik dalam fisika maupun kimia. Lahir di Polandia, Curie belajar dan bekerja di Paris, di mana dia mempelopori penelitian radioaktifitas. Dan bersama suaminya, menemukan unsur polonium dan radium. Di saat para ilmuwan wanita ditumpuk segala rintangan, Curie membuka jalan baru. Meskipun radiasi mungkin menjadi penyebab kematiannya pada usia 66 tahun, penelitiannya membuka jalan bagi terapi radiasi dan energi atom. Dan membuatnya mendapatkan julukan sebagai ibu fisika modern. Steph Jobs Sulit untuk menyangkal pengaruh pendiri Apple, Steph Jobs terhadap dunia modern. Seorang tokoh sentral dalam revolusi komputer rumah, meskipun Jobs dikeluarkan dari Apple pada tahun 1985, tetapi lebih dari satu dekade kemudian ia mengawasi peluncuran iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Sebagai pribadi, Jobs seringkali digambarkan dengan istilah yang tidak terlalu bagus, tetapi tanpa diragukan lagi, visi dan bakatnya yang tak kenal kompromi untuk desain, telah mengubah cara dalam menggunakan teknologi secara radikal. Henry Ford Pada tahun 1903, dalam usia 39 tahun, Henry Ford mendirikan Ford Motor Company, dan pada tahun 1908 memperkenalkan mobil model T yang ikonik, dengan harga hanya 825 dolar Amerika. Dengan menciptakan jalur perakitan bergerak pertama di dunia, Ford mampu meminimalkan biaya, memaksimalkan produksi, dan pada saat yang sama membayar para pekerjanya dengan upah yang layak. Dalam beberapa tahun, harga model T turun menjadi 360 dolar Amerika, dan mobil pun mengambil alih jalan raya. Charles Babbage Charles Babbage adalah seorang polimatik atau seseorang yang pengetahuannya tidak terbatas hanya pada satu bidang saja, berasal dari Inggris. Ia adalah seorang profesor yang lebih suka belajar daripada mengajar, dan menyebukan dirinya dengan terobosan dalam matematika, astronomi, dan kriptografi. Temuannya pada tahun 1837, berupa mesin penghitung, adalah salah satu ikon yang paling terkenal, dalam sejarah perkembangan komputer, dan merupakan kalkulator otomatis pertama di dunia. Meskipun mengandalkan roda gigi dan kartu berlubang, mesin analitik Babbage, memiliki struktur logis, yang sama dengan komputer digital modern. Dan dia dikenang hingga hari ini, sebagai seorang visioner masa depan. Thomas Alva Edison Penemu dan pengusaha Amerika, Thomas Alva Edison, yang inovasinya begitu ajaib sehingga dijuluki, si penyihir menlopar. Dia memegang 1093 paten yang mengejutkan, dan memiliki bakat khusus untuk memasarkan alat-alatnya, dan mengembangkan ide-ide yang ada menjadi kenyataan praktis. Ia lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat, pada tanggal 11 Februari 1847. Pada masa kecilnya, Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya. Oleh karena itu, ibunya memberhentikannya dari sekolah, dan mengajarnya sendiri di rumah. Di rumah, dengan leluasa Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa, dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Pada tahun 1870, ia menemukan mesin telegraf. Tahun 1874 ia pindah ke Menelopark, New Jersey. Di sana ia membuat sebuah bengkel ilmiah yang besar dan yang pertama di dunia. Pada tahun 1877, ia menemukan fonograf, dan tahun 1879, ia berhasil menemukan lampu listrik, dan juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah, sejauh satu kilometer di kota New York. Hal ini adalah pertama kalinya di dunia, lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Dan pada tahun 1890, ia mendirikan perusahaan General Electric. Kombinasi kecerdikan dan ketajaman bisnis Edison, secara fundamental membentuk dunia modern. Nikola Tesla Brillian, eksentrik, dan produktif. Nikola Tesla, memberi tenaga pada rumah kita, dan berkontribusi pada komunikasi nirkabel. Lahir di kekaisaran Austria, Tesla kemudian pindah ke Amerika. Motor induksi arus bolak-baliknya, muncul sebagai pemenang dalam perang arus, antara dirinya dan Thomas Alva Edison. Tesla bermimpi besar, dan berjuang untuk membiaya rencananya, sebuah fakta yang diwujudkan dalam eksperimennya yang paling ambisius, yaitu menara Wardenclyffe, yang bertujuan untuk mentransmisikan listrik ke seluruh dunia. Dan berkat Tesla, sekarang dengan aman listrik jarak jauh dapat dikirimkan. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pematung, arsitek, insinyur, penemu, seniman, dan ilmuan dari Italia. Dalam seni, perhatiannya pada gradasi nada, eksperimen dengan cahaya dan bayangan, serta inovasi dalam perspektif dan komposisi, mengubah lukisan selamanya. Dia menggunakan studi anatomi yang cermat, untuk menangkap gerak tubuh dan ekspresi emosional dengan detail yang kaya dan nyata. Di waktu luangnya, dia membuat sketsa penemuan praktis dan tidak mungkin pada masanya, mulai dari parasut, tank, helikopter, hingga mesin terbang seperti kelelawar, serta sepatu untuk berjalan di atas air. Hari ini, ikon, Mona Lisa, miliknya, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Dan dia tetap menjadi simbol abadi, kejeniusan universal dan renaissance. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.